Pemirsa, kurang dari satu jam, Mahkamah Konstitusi akan mulai pembacaan putusan sidang gugatan hasil Pilpres. Dan kita segera bergabung bersama Ririn Oktaviyadi di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Ririn, bagaimana persiapan jelang putusan sekitar Pilpres? Ya, nawas jelang persiapan dari sidang putusan sekitar Pilpres 2019, saat ini Mahkamah Konstitusi telah siap untuk menggelar sidang yang akan dimulai pada pukul 12.30. Namun saat ini ruang persidangan masih dilakukan steril, para pihak dapat memasuki ruang persidangan dimulai pada pukul 12.00 siang hari. Dimana dari pantauan kami bahwa tim kuasa hukum Paslon 02 sebagai pihak pemohon telah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi, sementara pihak-pihak lainnya belum tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi. Bambang Ujayonton selaku perwakilan dari kuasa hukum menyampaikan bahwa optimis Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh permohonan dari dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Prabowo. Dan juga Sandi. Sementara itu ini merupakan sidang ke-6 dari rangkaian sidang Sengkit-Apil Pres 2019 yang telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2019. Sebelum hari ini, yakni pembacaan putusan Majelis Hakim telah menggelar rapat pleno hakim untuk memperdalam perkara dari permohonan-permohonan, dan dari pemohon berdasarkan dengan alat bukti yang telah diberikan ke Mahkamah Konstitusi dan juga saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam ruang persidangan untuk melakukan musyawarah mufakat, menghasilkan putusan dari Sengkit-Apil Pres 2019. Hingga saat ini kami belum mengetahui berapa jumlah halaman dari putusan Sengkit-Apil Pres yang pasti Majelis Hakim telah siap dengan amar putusan yang dituangkan dalam putusan Sengkit-Apil Pres 2019. Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan juga mengikat, oleh karena itu para pihak dan juga masyarakat untuk dapat menghormati jalannya persidangan dan tentunya menghormati putusan. Dan tentunya untuk sidang hari ini juga dibatasi bagi para pihak yang memasuki ruang persidangan, yakni 20 orang yang dapat memasuki ruang persidangan. Dan selain itu juga bahwa nantinya jika terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam musyawarah yang dilakukan dalam rapat pelirung hakim tersebut, nantinya juga akan dituangkan dalam amarah putusan. Namun jika melihat dari persidangan di Sengkit-Apil Pres 2014 tersebut, halaman dari Sengkit-Apil Pres ini atau putusan berjumlah 5.837. Lalu bagaimanakah halaman dari Sengkit-Apil Pres 2019 ini? Kami masih akan menentukan di mana sidang ini akan dimulai 45 menit lagi dari sekarang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menantikan hasil putusan Sengkit-Apil Pres 2019. Nawa. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung MK di Medan Berdeka Barat Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Ririn.